Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Agains The Sky Supreme ya guys, sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, komen and subscribe ya, yu tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tan Yun samar-samar mendengar suara-suara menyakitkan. Itu suara Ziksi, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun yang cemas melepaskan indera ilahinya. Melalui indera ilahinya, dia menemukan bahwa Fang Ziksi yang memar, lengan kirinya dipotong oleh pedang imam besar. Ziksi, tunggu, aku akan membantumu sekarang, ucap Tan Yun meraung sambil menyemburkan darah, meraih tulang ekor suanwu yang patah di dadanya dengan tangan kirinya, menariknya keluar tiba-tiba, dan memberikan transmisi suara kepada gadis-gadis di Menara Pangjun. Kamu tetap di Menara Pangjun, jangan keluar. Jangan khawatir, orang yang akan mati pada akhirnya pastilah imam besar, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun melambaikan lengan kanannya, dan Menara Pangjun terbang, dan itu jatuh ke pegunungan yang hancur di bawah. Kembalilah. Dalam benak Tan Yun, pedang ilahi pembunuh Hong Meng, Jin Ni, dan tombak ilahi berwarna-warni pada mayat suanwu di pegunungan naik ke udara dan mengebor alisnya. Suamiku, kamu harus berhati-hati. Suamiku, kamu harus menyelamatkan saudari Ziksi, ucap para istri. Ketika suara istri-istrinya terdengar di benak Tan Yun, dia terluka parah dan hidupnya berlalu dengan cepat, dan dia sudah sedikit bingung. Tetapi hanya ada satu pikiran di benaknya, untuk membunuh imam besar dengan Fang Ziksi dengan cara apapun. Aung, Tan Yun meraung seperti binatang buas. Segera, darah mengalir dari pupil, telinga, dan hidungnya yang besar, tetapi dia membakar dirinya sendiri dengan jiwa Kaisar Hong Meng. Tiba-tiba, kekuatan tirani memenuhi seluruh tubuh, dan kekuatan ini cukup untuk mendukung Tan Yun untuk waktu yang lama tanpa mati. Pada saat ini, Tan Yun tidak menggunakan sumber cahaya untuk memulihkan luka-lukanya, dan dia punya rencananya sendiri. Karena itu belum saat yang kritis untuk membunuh imam besar. Uh, detik berikutnya, tubuh Tan Yun memuntahkan kekuatan angin mengerikan Kaisar Dao, dengan pusaran hingga 10 ribu kaki, saat melakukan langkah ilahi Hong Meng, dia berjalan menuju area pintu bagian dalam. Tan Yun, jangan kemari, aku masih bisa bertahan. Tan Yun memikirkan suara cemas Fang Ziksi, dia hanya terluka sedikit sekarang, tidak akan membantu jika kamu datang ke sini. Jangan impulsif, setelah aku melukainya dengan serius, kita akan membunuhnya bersama, ucap Fang Ziksi. Mendengar ini, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Fang Ziksi, Ziksi, aku akan melukainya dengan serius sekarang, jangan khawatirkan aku, jangan lupa bahwa aku protos kuno abadi, tiga kekuatan gaibku dicadangkan untuk imam besar sampai sekarang. Ziksi, dengarkan perintahku nanti, ucap Tan Yun. Ada transmisi suara ketenangan pikiran, oke, aku akan mendengarkanmu, ucap Fang Ziksi. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, saatnya akan tiba. Di atas area sekte dalam, imam besar dengan wajah ganas meninggalkan luka pedang di punggung Fang Ziksi yang tidak bisa mengelak. Usaran air dengan cepat mendekati dirinya sendiri, dan tertawa liar, bajingan kecil, kemari imam besar akan mengirim anda di jalan bersama, Hahaha, ahahaha, ucap imam besar. Imam besar tidak pernah percaya bahwa Tan Yun dapat melukai dirinya sendiri, dia baru saja melalui akal ilahi, dia telah melihat adegan cedera serius Tan Yun. Dalam hatinya, jika Tan Yun tidak terluka dan dia bergabung dengan Fang Ziksi, dia masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung meskipun kekuatannya habis, Belum lagi Tan Yun dan Fang Ziksi terluka parah sekarang. Karena itu, dia tidak mengambil Tan Yun yang terbunuh sama sekali di matanya. Wow, embusan angin menghancurkan dunia ketika pusaran 10 ribu kaki masih 100 ribu mil abadi dari Fang Ziksi dan imam besar yang bertarung, Tidak ada yang memperhatikan bahwa wajah Tan Yun yang berada 300 ribu kaki di pusaran, masih di udara dengan pandangan muram. Tiba-tiba, kepala Tan Yun membengkak dengan cepat. Betul sekali, Tan Yun akan meledakkan kolam roh. Pada saat yang sama, pusaran kekuatan Kaisar Dao yang menutupi ribuan kaki angin menyelubungi Tan Yun yang tidak hanya meningkatkan kecepatan Tan Yun, tetapi juga menghalangi niat imam besar untuk menemukan bahwa dia meledakkan dirinya di kola spiritual. Ziksi, lari ke aku, cepat, ucap Tan Yun mengirim transmisi suara ke Fang Ziksi saat terbang. Oke, setelah transmisi suara Fang Ziksi, kekuatan taois luar angkasa meresap ke tubuhnya dan bergegas menuju Tan Yun. Ingin melarikan diri, berhenti bermimpi ha-ha-ha, ucap imam besar mencurahkan kekuatan leluhur kuno, memegang pedang ilahi, mengejar Fang Ziksi. Hanya dalam napas pendek, Fang Ziksi telah melarikan diri ke pusaran angin sepuluh ribu kaki Tan Yun dan kekuatan Kaisar. Ketika dia menemukan kepala Tan Yun yang membesar dengan cepat, dia panik, air mata menggenang di matanya, dan dia menangis dan berkata, Tan Yun, jangan, ucap Fang Ziksi. Ziksi, tidak apa-apa bagi saya untuk meledakkan diri saya sekali, karena saya memiliki garis keturunan paling murni di protos kuno abadi. Itu kemampuan ilahi, Ziksi, lari untuk hidup Anda di setelah saya meledak, Anda harus membakar diri Anda ke leluhur, berbalik dan membunuh secepat mungkin, dan bergandengan tangan dengan saya untuk berurusan dengan imam besar, ucap Tan Yun. Tan Yun mendesak lagi, Ziksi, ingat itu setelah saya meledakkan diri saya nanti, Anda harus menyelamatkan saya secepat mungkin, Jika tidak, ketika saya terlahir kembali di tempat, saya akan dibunuh oleh imam besar, ucap Tan Yun. Oke, saya ingat, ucap Fang Ziksi. Mata indah Fang Ziksi dengan air mata di matanya, dia dengan cepat melewati Tan Yun yang seperti gunung dan melarikan diri ke belakang. Sialan sisa-sisa protos kuno abadi, ini adalah tempat pemakamanmu, matilah. Oh ya, dan Fang Ziksi sepertinya berselingkuh denganmu, hahaha, ketika kamu mati, jangan khawatir, imam besar ini akan memanjakan Fang Ziksi dengan baik sebelum dia mati, ucap imam besar. Imam besar tersenyum cabul, memegang pedang ilahi, muncul di langit di atas kepala Tan Yun, dan mengayunkan pedang seperti menghancurkan huasan. Bum, langit dalam radius puluhan ribu abadi runtuh tiba-tiba, dan cahaya pedang dari kekuatan leluhur kuno hampir 3 juta kaki mengebas ke arah pusaran kekuatan kaisar angin. Aum, Tan Yun mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, tiba-tiba menoleh, dan membiarkan cahaya pedang memotong lengan kirinya di belakang. Dia naik ke langit, bergegas keluar dari pusaran air, membuka mulutnya yang besar, dan menuju imam besar. Hahaha, suara sarkastik pendeta tinggi itu tiba-tiba terputus. Ketika dia menemukan kepala Tan Yun yang membengkak secara tidak proporsional, dia berteriak ngeri, Sialan, kamu bajingan kecil, kamu sebenarnya untuk Fang Ziksi, kamu rela meledakan kolam roh dan mati, ucap imam besar. Imam besar itu sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan ingin lari untuk hidupnya. Jika digantikan oleh orang tingkat 6 alam kaisar suci dao biasa yang meledak, imam besar di alam leluhur dao dengan kesempurnaan besar, Bahkan jika dia berdiri di tempat yang sama dan menggunakan kekuatan leluhur tao kuno untuk melindungi tubuhnya, Dia tidak akan bisa menyakitinya sedikitpun. Tapi di dalam hatinya, memperlakukan Tan Yun benar-benar berbeda. Dia tidak bodoh, sebaliknya dia lihai dan lihai. Menurut pendapatnya, tidak peduli apa cara yang digunakan Tan Yun, dia akhirnya membunuh Xuan Wu dari binatang leluhur dao tingkat 5. Mungkinkah itu alam kaisar suci dao tingkat 6 biasa? Terlebih lagi, sekarang dia telah mengorbankan jiwa kaisar dao. Karena itu, imam besar tidak berani gegabu sama sekali, dan harus melarikan diri terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri dari jangkauan penghancuran diri Tan Yun, Tetapi semakin jauh dia melarikan diri, semakin baik. Serahkan padaku, ucaf Tan Yun. Tan Yun dengan tegas mengangkat lengan kanannya dan merayihnya ke arah imam besar seperti kilat. Imam besar melarikan diri di udara dan memukulnya, mengayunkan pedang tanpa menoleh. Puci, darah berkilau, dan puluhan ribu kaki cahaya pedang memotong tangan kanan yang Tan Yun. Kali ini, meledak, ucap Tan Yun meraung, dan seluruh kepala besar itu pecah berkeping-keping. Tidak ada keraguan bahwa kemampuan penghancuran diri Tan Yun sebanding dengan kemampuan alam leluhur tingkat ke-9 untuk menghancurkan diri sendiri. Dan kekuatan penghancuran diri sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan 10 alam leluhur dao di tingkat ke-9. Boom! Setelah penghancuran diri Tan Yun, seluruh tubuhnya berubah menjadi ketiadaan, badai energi yang dahsyat dan menghancurkan, dengan kekosongan hitam pekat yang runtuh, seperti roda hitam raksasa, dengan cepat menyebar dari kehampaan. Imam besar yang melarikan diri dengan panik berkeringat, dan satu set baju besi leluhur dao tingkat tinggi tiba-tiba muncul di tubuhnya. Bang! Ada suara keras, dan kekuatan penghancuran diri Tan Yun menghancurkan tirai cahaya pelindung imam besar, dan kemudian membombardir baju besi. Tirai tipis armor meletus dari armor, mencoba melindungi armor, namun, yang lemah dan menyedihkan seperti ledakan gelembung. Bang! Ketika suara keras lainnya terdengar, baju besi dao tingkat tinggi pada imam besar terkoyak, dan kemudian, setelah badai energi yang mengerikan melahap imam besar, itu terus menyebar dengan cepat kekehampaan ke segala arah. Bang! 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 Di bawah kehancuran badai energi yang meledak sendiri, seluruh area gerbang bagian dalam di bawah pavilion runtuh, dan tanah runtuh. Pada saat ini, meskipun Fang Zixi jauh dari pusat penghancuran diri Tan Yun, ketika dia ditelan oleh badai Yue, dia masih memuntahkan darah. Dalam waktu singkat, tidak hanya seluruh sekte dalam sekte Blizz God dihancurkan, tetapi bahkan sekte elit benar-benar hancur. Kecuali anggota senior sekte elit yang masih hidup, semua murid elit dimakan oleh Yue dan berubah menjadi gumpalan darah, tanpa meninggalkan tulang dan jiwa. Ketika badai penghancuran diri menghilang, langit yang hancur perlahan kembali normal, langit biru dan awan putih tetap sama, satu-satunya hal yang berubah, Tan Yun tidak berubah. Di sisi lain, imam besar yang pusing dan tinitus dalam kehampaan tampak sangat tragis. Rambutnya acak-acakan dan darah menyembur dari mulutnya. Jubah hitam di sekujur tubuhnya sudah lama menghilang. 60% daging dan darahnya telah rontok. Uhuk-uhuk. Ketika imam besar batu, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan organ dalamnya terluka parah. Jika Anda dapat melihat ke dalam tubuhnya, Anda akan menemukan bahwa terutama jantung, hati, dan paru-parunya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Dia berdiri di udara, menggelengkan kepalanya, dan setelah sadar kembali, darah menyembur dari mulutnya dan tertawa keras, Hahaha, imam besar ini tidak mati. Oke, bagus. Fang Zixi, sejak imam besar ini tidak mati, maka kamulah yang akan mati selanjutnya, ucap imam besar. Imam besar sombong, meskipun dia terluka parah sekarang, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh Fang Zixi. Ketika imam besar berbalik dan hendak melepaskan kesadarannya untuk memeriksa Fang Zixi, dia tiba-tiba menemukan sesuatu, mengerutkan kening, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Tetapi imam besar yang menemukan tempat di mana Tan Yun meledakkan dirinya penuh dengan keluasan, kekuatan waktu, dan segera, kekuatan ruang meledak. Kemudian, kekuatan waktu dan kekuatan ruang membentuk zona vakum dengan diameter 10 ribu kaki, dan waktu sebenarnya mengalir mundur. Melihat pemandangan ini, imam besar tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru. Imam besar ini mengingat, lebih dari 80 juta tahun yang lalu, imam besar dan raja ini, Kaisar Agung Nanzu, Kaisar Agung Beizu, Kaisar Agung dari Dongzu, dan Fuchashu bekerja sama untuk membunuh Kaisar Dao Abadi, Kaisar Dao Abadi menggunakannya. Ini adalah pembalikan waktu, juga dikenal sebagai pembalikan waktu. Dikatakan bahwa pembalikan waktu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki garis keturunan protos kuno abadi yang paling murni, apa asal usul sisa protos kuno abadi ini, dan itu benar-benar dapat menggunakannya, menggunakannya, ucap imam besar. Tepat ketika imam besar tidak dapat mempercayainya, Fang Zixi yang terluka parah di kejauhan, menjerit menyayat hati, api halus menyala. Tapi dialah yang membakar dirinya sendiri, dan dengan mengorbankan alamnya jatuh, memegang pedang ilahi, rambutnya terbang, dan dia mati-matian terbang menuju tempat di mana Tan Yun meledakkan dirinya. Fang Zixi, apakah kamu ingin menyelamatkannya, bermimpi? Sebelum kamu datang, imam besar ini harus membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan, ucap imam besar. Setelah imam besar berkata, ada ekspresi ganas di wajahnya. Dia juga membakar diri jiwa leluhur Dao, memegang pedang ilahi, dan menyerang ke tempat Tan Yun melakukan pembalikan waktu dan kelahiran kembali. Apakah imam besar bersedia membakar jiwa leluhur Dao? Tentu saja dia tidak mau, karena semakin tinggi ranah, semakin kuat serangan balik setelah membakar jiwa leluhur Dao. Dengan alam leluhur Dao-nya yang sangat sempurna, setelah bakar diri, wilayahnya akan merosot ke alam leluhur Dao ke-6, atau bahkan ke-5. Fang Zixi juga sama. Sedangkan Tan Yun, tentu saja dia tidak akan jatuh ke alam, tidak ada alasan lain, hanya karena dia adalah protos nomor satu di surga, yaitu protos kuno yang abadi. Bas, ketika Tan Yun meledakkan dirinya dan waktu dan ruang di pelintir, Tan Yun yang kehilangan lengan kiri, tangan kanan, dan kaki, dan terluka parah, muncul entah dari mana. Fang Zixi yang masih 200 ribu sen mil jauhnya dari Tan Yun, menemukan bahwa imam besar hanya 100 ribu sen mil jauhnya dari Tan Yun, darahnya berdeguk dan dia berteriak menusuk dan sedih. Tan Yun, cepat lari ke arahku, ucap Fang Zixi. Takut, Fang Zixi takut, dia takut dia akan kehilangan Tan Yun selamanya. Mendengar ini, Tan Yun menahan rasa sakit dan melarikan diri ke Fang Zixi dengan genting. Ketika dia masih 30 ribu li jauhnya dari Fang Zixi, imam besar menyusul Tan Yun seperti kilat, dan berkata sambil tersenyum, pergi ke neraka, ucap imam besar. Imam besar berlumuran darah dan terluka parah, memegang pedang suci dan dengan brutal menusuknya dari belakang kepala Tan Yun. Tan Yun menoleh dengan putus asa, menyebabkan pedang suci menusuk dari sisi kiri alisnya, dan hampir ditusuk oleh pedang melalui lingci. Tidak. Ketika Fang Zixi menangis dengan sedih, suara Tan Yun yang sangat lemah terdengar di benaknya, jangan menangis, aku baik-baik saja, dia menusuk ke samping dan tidak melukai alisku. Zixi, bantu aku mengulur waktu, aku butuh pulih dari cederaku, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun membuat transmisi suara, kekuatan Agung Kaisar Angin Dao tiba-tiba meletus di tubuhnya, dan dia melakukan langkah ilahi Hong Meng. Wosh! Tan Yun melepaskan diri dari pedang ilahi yang telah menembus kepalanya, dan muncul di langit 10 ribu abadi di depan Imam Besar, hanya 10 ribu abadi dari Fang Zixi. Kamu bajingan kecil, kamu tidak akan mati seperti ini, ucap Imam Besar yang terluka parah, memegang pedang ilahi, dia meraung dengan marah, pergi ke neraka, ucap Imam Besar. Tiba-tiba mengayunkan cahaya pedang 3 juta kaki dan menelannya ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun yang sekarat, tidak bisa mengelak sama sekali. Dan Fang Zixi yang sedikit lebih lambat dari Imam Besar, tidak bisa membantu. Tan Yun, lari, ucap Fang Zixi. Tepat ketika Fang Zixi panik, dia memikirkan suara lemah Tan Yun, Zixi, dalam beberapa saat berikutnya, kecepatan Imam Besar akan 3 kali lebih lambat, saat ini adalah waktu untukmu dan aku untuk membunuhnya. Pastikan untuk mengambil kesempatan, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia melihat cahaya pedang dari 3 juta leluhur kuno yang akan melahapnya, dan berteriak dalam hatinya, tahanan luar angkasa sangkar, ucap Tan Yun. Bas, saat Tan Yun menggunakan sangkar ruang kekuatan supernatural, tiba-tiba, kekuatan luar angkasa yang agung meliputi kekosongan dalam radius 1 juta makhluk abadi, dan kekuatan pengikat yang sangat kuat menyelimuti Fang Zixi, Imam Besar di sana. Segera, keduanya merasakan kekuatan pengekangan yang luar biasa memenjarakan mereka. Kecepatan terbang Fang Zixi tiba-tiba melambat hampir 4 kali lipat, sementara kecepatan Imam Besar lebih dari 3 kali lebih lambat. Pada saat yang sama, 3 juta kaki cahaya pedang yang ditelan ke arah Tan Yun juga tiba-tiba melambat. Tan Yun segera melepaskan tubuh hegemoni Hong Meng, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya yang 300 ribu kaki dengan cepat berubah menjadi ukuran normal. Ketika dia berhasil lolos dari cahaya pedang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, sumber cahaya, ucap Tan Yun. Bas, kekosongan bergetar, dan kelompok cahaya putih susu memancarkan vitalitas yang kuat. Saat itu muncul dari langit di atas kepala Tan Yun, Imam Besar melebarkan matanya dan berseru. Kamu bajingan kecil, kecuali pembalikan waktu, Anda juga dapat menggunakan sangkar luar angkasa yang legendaris dan sumber cahaya, ucap Imam Besar. Pada saat ini, Imam Besar takut, karena dia tahu bahwa dia harus melarikan diri dari sangkar luar angkasa sesegera mungkin, jika tidak, kemungkinan besar dia akan mati. Dengan ketakutan, Imam Besar itu menoleh dan melarikan diri menuju sangkar luar angkasa dengan kecepatan lebih dari tiga kali lebih lambat. Kamu tidak bisa melarikan diri, niat membunuh Tan Yun terdengar, Zixi, tangani dia dulu, ucap Tan Yun. Tapi aku tidak bisa menyusulnya. Sebelum suara Fang Zixi selesai, dia mengikuti pikiran Tan Yun, segera, kekuatan pengikat lawan sangkar luar angkasa Zixi menghilang. Fang Zixi yang telah kembali ke kecepatan normalnya, membunuhnya dengan pedangnya tiga kali lebih cepat dari Imam Besar. Imam Besar yang melepaskan kesadarannya tiba-tiba berhenti berlari untuk hidupnya. Apakah dia tidak ingin melarikan diri? Tentu saja dia ingin, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan dia akan meninggalkan punggungnya pada Fang Zixi yang tiga kali lebih cepat dari dirinya. Dia lebih sadar bahwa dia yang terluka parah, sekarang setara dengan Fang Zixi dalam kekuatan. Jika mereka berada pada pijakan yang sama, ditambah kecepatan tiga kali lebih lambat dari lawan, dan dia melarikan diri dengan punggung ke dia, maka dia akan dipenggal tanpa ampun. Lebih baik mencobanya dan memenangkan kesempatan hidup daripada mati tanpa keraguan. Imam Besar ini telah vertikal dan horizontal sejak zaman kuno, dan saya tidak percaya bahwa saya akan mati di tangan Anda hari ini, ucaf Imam Besar. Imam Besar berdiri di udara, tiba-tiba melihat ke belakang, kekuatan leluhur kuno yang menutupi langit dan matahari meletus di tubuhnya, memegang pedang di tangan kanannya, menari-nari setelah serangkaian lintasan misterius, Fang Zixi yang terhempas ke udara, menikam pedang dari udara. Boom, boom, boom. Wah, wah, segera setelah Imam Besar menikam pedang, kekosongan runtuh satu demi satu. Dalam kekosongan di depan Imam Besar, tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang besar puluhan ribu meter, dengan aura menakutkan, seperti balok tembok pedang ribuan meter, menyerang Fang Zixi. Imam Besar, Tuan Istana ini mengakui bahwa tanpa Tan Yun, akan sulit bagi Tuan Istana ini untuk melarikan diri hari ini, tetapi sekarang, apakah menurutmu Tuan Istana ini takut akan gagal, ucap Fang Zixim. Mata indah Fang Zixi menunjukkan sedikit dingin, dan tubuhnya penuh dengan dingin. Kekuatan ruang menyebar, kecepatan meningkat tajam, berubah menjadi seberkas cahaya, membubung ke langit dan lolos dari dinding cahaya pedang ribuan meter, dan menukik ke bawah menuju Imam Besar dengan pedang di tangan. Saat ini ada sedikit kelicikan di mata Imam Besar, dia membalik tangan kanannya, dan rune atribut angin di tangannya tiba-tiba terbakar, membentuk pusaran jutaan meter di sekitar Imam Besar. Fang Jalang, kamu telah ditipu, ketika Imam Besar menangkap Tan Yun, aku akan melihat bagaimana kamu bisa membunuhku, ucap Imam Besar. Imam Besar itu menyeringai, kecepatannya berlipat ganda, dan dia pergi ke arah Tan Yun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tan Yun hati-hati, ucap Fang Zixi terkejut. Zixi, bahkan jika kecepatannya berlipat ganda, dia masih lebih rendah dariku di bawah sangkar ruang, Tan Yun berkata dengan suara menyeringai, aku akan berhadapan muka dengannya, Zixi, setelah kamu istirahat, kita akan menyerang balik, dia pasti akan mati, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun menyelesaikan transmisi suaranya, di bawah selubung sumber cahaya, kaki dan lengan kirinya yang hilang tumbuh dengan cepat seperti rebung setelah hujan. Chang Gu, Jin Ni, bunuh, ucap Tan Yun meraung marah, dan dua belas pedang ilahi, termasuk Chang Gu, Jin Ni, dan Musin, terbang satu demi satu dari alis, menembus kehampaan, dan menuju ke arah pria itu, yang telah muncul ribuan kaki jauhnya Imam Besar meledak. Hei, sinar warna-warni terbang keluar dari alis Tan Yun, dan setelah berubah menjadi tombak ajaib tujuh warna di tangan Tan Yun, Tan Yun memegang tombak ajaib warna-warni dan melakukan hongmeng di fine wall, diikuti oleh dua belas pedang, menuju Imam Besar. Kecepatan yang sangat cepat, ucap Imam Besar itu ketakutan, dan ketika dia ingin berbalik, dia menemukan bahwa Fang Zixi telah menyerang dengan pedang suci. Antara Tan Yun dan Fang Zixi, Imam Besar memilih untuk menantang Tan Yun. Dia selalu tegas bahwa selama dia menangkap Tan Yun, dia bisa lolos dari kematian. Imam Besar yang tidak memiliki jalan keluar, memegang pedang suci, dan setelah menghindari dua belas pedang suci, dia mengayunkan sinar pedang dan menebas ke arah Tan Yun. Wosh! Tan Yun yang telah memulihkan semua lukanya, sangat cepat sehingga dia menggunakan langkah ilahi hongmeng untuk menghindar, dan menusuk dada Imam Besar dengan tombak surgawinya. Imam Besar tidak tahu harus berpikir apa, tetapi ada sentuhan tekat di matanya, tidak hanya tidak menghindar, tetapi dia juga menyambut tombak Tan Yun. Puci, darah berceceran, dan Imam Besar yang terluka parah, ditusuk oleh tombak warna-warni di dadanya. Bajingan kecil, Imam Besar ini akhirnya menangkapmu, hahaha, ucap Imam Besar. Wajah Imam Besar itu ganas seperti hantu, dan pedang di tangan kanannya menembus bahu kiri Tan Yun seperti kilat. Boom! Ketika kekosongan runtuh, kekuatan leluhur kuno dari lima jari tangan kiri Imam Besar terjerat, mencekik tenggorokan Tan Yun. Mencicit, lima jari tangan kiri Imam Besar menusuk lehernya dengan darah, dan tulang-tulang di leher Tan Yun berderit, seolah-olah akan dihancurkan kapan saja. Lepaskan Tan Yun, ucap Fang Zixi yang sedang terbang, sangat marah. Berhenti untuk Imam Besar ini, jika tidak, aku akan membunuhnya, ucap Imam Besar. Begitu Imam Besar selesai berbicara, seringai muncul di sudut mulut Tan Yun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku ditangkap olehmu karena aku tidak bisa menghindar? Kalau begitu, maka kamu salah, barusan kamu harus mendekatiku walaupun kamu tertusuk tombak, tapi kamu tidak tahu, aku Tan Yun tidak bisa memintanya, ucap Tan Yun mencibir, permukaan tubuh telah memadatkan baju besi Tao Hong Meng, dan tiba-tiba, rasakan kekuatan ledakan teror di tubuh Anda. Dengan niat membunuh di matanya, Tan Yun melemparkan tombak warna-warni di tangan kanannya, mengubah tangan kanannya menjadi cakar, dan dengan cepat mencekik leher Imam Besar. Mencicit, mencicit, Imam Besar mengeluarkan suara menakutkan dari lehernya, dan lehernya berubah bentuk dengan cepat di bawah kekuatan lima jari Tan Yun. Ayo, gunakan kekuatan terbaikmu dan coba lihat apakah kamu bisa menghancurkan leherku, ucap teriak Tan Yun memekakkan telinga. Imam Besar tersipu dan matanya ketakutan, tetapi dia menemukan bahwa setelah Tan Yun memadatkan armor Hong Meng Dao, lehernya menjadi sangat keras, dan dia bahkan tidak bisa menahannya. Tan Yun, yang terpenting adalah kita akan binasa bersama, ucap Imam Besar. Setelah Imam Besar berbicara sebentar-sebentar, dia menarik bahu kiri Tan Yun dengan pedang di tangan kanannya, dan ketika dia mengangkat pedang untuk menikam tangan Tan Yun, tiba-tiba, cahaya pedang melintas melewati pergelangan tangannya. Ah, Imam Besar meraung seperti membunuh babi, tetapi Fang Zixi yang datang dan memotong tangan kanannya dengan pedangnya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, ucap Imam Besar buru-buru mengendurkan leher Tan Yun dengan tangan kirinya, dia benar-benar ketakutan. Tan Yun, Fang Gong Zhu, tolong jangan bunuh aku, aku bersumpah, selama kamu tidak membunuhku, mulai sekarang, aku akan setia pada kuil Tianmenmu. Pikirkan saja, Huyan Zhang dan Kaisar Agung Shizu keduanya adalah leluhur Dao, dan tidak satu pun dari mereka lebih lemah dari Tuan Istanamu, terutama Huyan Zhang, kekuatanku bahkan lebih lemah darinya, L. Jika kamu menahanku, aku akan membantumu membunuh mereka, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah, aku benar-benar bisa bersumpah, ucap Imam Besar. Mendengar ini, Imam Besar sepertinya telah pergi dari neraka ke surga. Dia percaya bahwa Fang Zixi dan Tan Yun tidak akan membunuhnya. Tapi apa yang Tan Yun katakan selanjutnya membuatnya merasa sangat putus asa. Tan Yun mencubit leher Imam Besar dan berkata-kata demi kata, aku tidak setuju, kamu harus mati, ucap Tan Yun. Kenapa? Seperti kata pepatah, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadikan, ucap Imam Besar. Mata ketakutan Imam Besar itu penuh dengan keraguan dan kebingungan. Iya, kamu benar, tetapi itu tidak akan berhasil denganku, ekspresi Tan Yun sangat acuh-ta'acuh, sebelum kamu mati, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Juga, aku adalah penguasa alam semesta tingkat rendah. Saat itu, puluhan miliar bawahan saya dan saya dibawa kembali ke Blis Senzong oleh Tuan Muda Anda untuk menghidupkan kembali Huyanzang, Anda memerintahkan orang untuk menggunakan cara yang kejam dan tidak manusiawi untuk membunuh saya bawahan saya. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, mata Imam Besar itu melebar, kamu, kamu tidak mati, bagaimana ini bisa terjadi, ketika murid-muridku mengatakan mereka membunuh kalian semua, ucap Imam Besar. Mata Tan Yun merah, jika aku tidak membunuhmu dan Huyanzang, dua pelaku utama, bagaimana aku bisa mati? Sekarang, setelah kamu tahu, kamu harus mengistirahatkan matamu, tetapi kamu akan mati sangat menyedihkan, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.